hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF tutorial Oke kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana proses penandatanganan secara digital ya menggunakan aplikasi design nah ini aplikasi untuk penandatangan digital ya biasanya digunakan untuk instansi pemerintah jadi sebelumnya kalian harus mengaktifkan dulu proses registrasi di BSRE tersebut nah untuk proses tutorialnya kalian bisa lihat di tutorial saya sebelumnya mengenai bagaimana cara mengaktifkan layanan dari BSRE nah setelah itu kalian download aplikasi b-sign ya b-sign di playstore nah download aplikasi b-sign di playstore oke b-sign oke ini ya nah kalian berarti masuk setelah akun kalian diaktifasi dan berhasil kalian masuk ke aplikasi di desain ini ya dan kalian harus setting terlebih dahulu di pengaturan ini ya untuk apa namanya visualisasi jadi kalian harus download sebuah wordcode untuk visualisasi tanda-tanda tersebut ya oke dan setelah pilih visualisasi kalian masuk ke telusuri file jadi mana file-nya akan kalian tanda-tanda ini secara digital oke saya ada contoh ini ada file-nya misalkan contoh nah ini format buku jenius seperti ini ya saya lihat contoh seperti ini nah ini belum ada tanda-tanda digital ya nah kalian klik yang tanda-tanda seperti ini nah kalian bisa beli tanda-tanda digital yang terlihat atau tanda-tanda digital yang terlihat kita pakai tanda-tanda digital yang terlihat nah seperti ini ini bisa dikecilin ya ini bisa contoh aja nih nah kalian posisikan taruh dimana misalnya di atas atau di bawah atau di bawah silahkan nah saya itu baru sekret seperti ini nah ini on process nah baru masukkan frasa sandi ini frasa ini udah harus dibikin setelah sebelum aktifasi nanti dalam proses aktifasi kalian harus memasukkan frasa sandinya dan saya udah buat frasa sandinya oke setelah kalian masukkan frasa sandinya baru klik tanda tangan ya seperti ini dan ini sudah ditandatangani secara digital nah kalian bisa bagikan ke teman kalian atau ke yang lainnya nah jadi oke oke seperti itu ya nah selanjutnya gimana kalau si file itu sudah ditandatangani secara digital klik aja seperti ini nah di klik perlihatkan seperti ini nah berarti ini nah ini ada info verifikasi tanda tangan digitalnya valid seperti itu ya oke itu aja tutorial dari saya bagaimana menandatangani file secara digital semoga tutorialnya bermanfaat jangan lupa klik subscribe like dan nantikan video ini jika video dirasakan bermanfaat oke silahkan video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh